Bapak Presiden Meminta saya untuk membantu beliau kembali Kami berdiskusi banyak Beliau meminta agar dua omnibus law Yang disampaikan beliau beberapa waktu yang lalu Pada pidato pembukaan pertama Pada pidato pertama beliau di MPR Bisa betul-betul diselesaikan secara segera Dan kita berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait Mengenai dua omnibus law ini Kemudian diregulasi secara khusus juga Mengenai peraturan-peraturan baik dari level kementerian Untuk mempercepat investasi Untuk memudahkan perizinan-perizinan Termasuk kita berdiskusi juga tentang perda-perda Bagaimana perda-perda itu dapat Mendorong pertumbuhan Dan kalau ada tumpang tindi Ada yang menghalangi Akan kita selesaikan nanti Kita cari solusi yang terbaik untuk itu Apakah nanti perda itu Dibatalkan melalui peraturan Presiden Pokoknya perda juga kita harus harmonisasi Supaya jangan semua daerah nanti Bisa melakukan peraturan yang bertentangan Dengan arah kebijakan nasional kita Itu Kemudian Kita juga Melihat bagaimana agar Pelayanan kemigrasian berjalan dengan baik Khususnya Masih ada keluhan-keluhan tentang orang-orang asing Masuk Bahkan Di tengah raya Ada juga staff-staff kita yang Kurang Membuat pelayanan yang baik Ini harus kita selesaikan segera Dan masalah overkapasitas di lapas Dan secara khusus kita mendiskusikan tentang Bahwa Hampir 50% 50% dari penghuni lapas Adalah Pelaku kejahatan narkotika Harus dicari jalan bagaimana menyelesaikan Kejahatan narkotika ini Maka diperlukan sinergitas Santara Kementerian Hukum Danam Polri dan BNN Akar masalahnya harus kita selesaikan Revisi undang-undang narkotika Harus betul-betul kita Segerakan Karena disana Yang sekarang ini bisa potensi untuk Apa namanya Kejahatan narkotika ini Betul-betul Mengganggu kita Konsep rehabilitasi Pemakai Akan kita Introduce Kepada pemakai Pencegahan Dan Kampanye yang lebih luas Tentang pencegahan narkotika Akan kita lakukan Ini koordinasi akan dilakukan dengan baik Saya kira itu Ini kita konsentrasi dulu untuk tugas-tugas Pembangunan hukum tentunya Pokoknya itulah kami diskusikan Itu kami diskusikan Bapak Presiden Saya betul-betul mengapresiasi kepercayaan diberikan Bapak Presiden Kepada saya sekali lagi untuk bekerja Itu nanti belakangan kita selesaikan Ya oke Bagaimana Ya kan ada Mahkamah Konstitusi Itu kan eksekutif reviewnya Tapi kan peraturan hirarki perundang-undangan kan Perda Lebih tinggi peraturan Presiden Jadi bukan lagi sifatnya eksekutif reviewnya Nanti akan kita lihat Jadi Kami juga menyampaikan bahwa Dan sekarang di Apa Di undang-undang Pembentukan peraturan perundang-undangan Perda Perda juga harus kita harmonisasi Supaya jangan Jangan apa Jangan bertentangan satu sama lain Dan Tidak sesuai dengan peraturan diatasnya Ini kita lakukan Wah bukan Di peraturan undang-undang yang baru disahkan Yang lalu kan Undang-undang Pembentukan peraturan undangan Sudah dimasukkan di dalam itu Ya Terima kasih Terima kasih Tidak terima kasih Ya konsekuensinya Saya harus mundur dari DPR Mana bisa Kan Nah itu ke Kedepannya kita lihat aja Ya Oke Thank you ya Thank you very much Ada porsi yang lain nanti Ada porsi yang lain nanti Terima kasih.